Pemerintah sudah mempersiapkan berbagai skenario penanganan pandemi apabila situasi semakin memburuk. Dengan meminta bantuan dari luar negeri, Menkok Maritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah Singapura, Tiongkok, dan negara lainnya. Gelombang kedua COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengambil banyak antisipasi. Salah satunya ialah meminta bantuan dari negara lain. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan angka COVID-19 yang terus naik dikhawatirkan membuat pemerintah kewalahan. Dirinya mengaku telah berkomunikasi dengan negara lain untuk kemungkinan meminta bantuan. Luhut yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali menyatakan telah berkomunikasi dengan pemerintah Singapura, Tiongkok, dan negara lainnya untuk penanganan COVID-19 yang lebih masif lagi. Skenario-skenario untuk menghadapi itu tadi sudah kita lakukan. Jadi baik mengenai obat, mengenai oksigen, maupun tadi rumah sakit. Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar, kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok, dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain. Jadi sebenarnya semua secara komprehensif sudah kita lakukan. Nah, kita juga sudah menyiapkan metodologi monitoring PPKM Darurat melalui indeks mobilitas dan cahaya malam. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan perbaikan pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali. Target pemerintah penurunan mobilitas masyarakat harus turun minimal 30 persen untuk bisa menurunkan kasus aktif COVID-19. Selain itu, untuk bisa menurunkan laju penyebaran COVID-19 varian Delta, juga dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 50 persen. Terima kasih telah menonton!